Suamiku Pria Lumpuh Karya Autor Erna Surliandari Episode ke-98 Akhirnya ada yang bilang aku tampan Selalu tendingan ken Shifa mulai berbenah Haripun sudah semakin sore Gibran di luar sedang mengumpulkan rambutan yang telah ia petik Dan akan ia bawakan kepada Shifa Fah, ini bakso buat mamamu Ucap Bu Mariam Iya Bu, makasih ya Mama pasti seneng ini Oh iya, katanya mama mau ajak kumpul bareng Tapi belum tau kapan Nanti Fah kabarin ya Hah? Ketemuan? Serius kamu Fah? Iya lah Bu, mama sendiri yang bilang Malah katanya kenapa Datang waktu mereka gak ada Ngomel deh Ucap Shifa Ibu Mariam hanya tertenduk lesu Yang merasa masih saja canggung dengan besan dadakannya itu Para tetangga masih sempat melakukan pendekatan dengan baik Pada calon besan masing-masing Sedangkan ia nyaris tak mengenali sosok besannya itu seperti apa Bahkan ia hanya diam ketika semua teman menceritakan akan besan dan menantu masing-masing Santai aja Bu, mama gak segarang yang dikira Emang sih kata-kata yang keluar dari bibirnya itu seringkali begitu pedas Sepedas cabai untuk bakso Bagas berdehem melirik Shifa Yah, ditegur anaknya Sayo Shifa Semua telah beres Hanya tinggal menunggu jemputan Pak Tomo Shifa mengajak Bagas duduk di teras Sembari menyuapinya rambutan kupas Ini apa, Fah? Itu AC portable, Bu Pakai aja kalau kepanasan Shifa pakainya cuma kalau di sini aja Karena di rumah ada AC Jawab Shifa Gak ngerti pakainya Ibu udah biasa kepanasan juga Jawab Bu Mariam Yang kembali menyimpan AC itu di dalam kamar Tampak para tetangga memperhatikan Shifa dari kejauhan Mengintip dari warung busus Dan beberapa berpura-pura santai di teras rumah Mungkin sebagian penasaran Tapi sungkan untuk bertanya Apalagi melihat dandanan Shifa dan Bagas yang memang kelimis Tak tampak adanya ralp aja kesulitan hidup di antara mereka Datang sebuah mobil Fortuner berwarna hitam Masuk dalam gang Sang pengemudi pun Membunyikan klakson berkali-kali Memekakan telinga yang mendengarnya Kenapa harus dia lagi? Tanya Bagas dalam hati Itu Mas Reza Tanya Shifa Mobil kemudian berhenti di halaman Reza pun turun Dengan merentangkan tangannya Menikmati sejuknya suasana perkampungan itu Loh, kok Mas Reza yang antar? Tanya Shifa Pak Tomo dipakai tante Jadi aku yang sandang-santai ini harus turun tangan Menjemput bayi besar kita Jawabnya Wih, rambutan Kamu yang ngambil git Siapanya dengan memberikan salam pada Gibran Iya dong Kak Iva manjat juga Tapi keburu turun Karena ada pawangnya datang Ledek Gibran Iya Mereka udah jadi pawang satu sama lain Apalagi Bagas tuh Kalau udah sama kakakmu Ya begitu Jawab alas Reza Mereka hanya tertawarannya Disambung Bumariam yang mendengarnya Gibran dan Reza mulai memasukkan barang Dan rambutan yang hampir satu karung penuh Wah, untung mobilnya gede Kumam Reza menyusun barang serapi mungkin Va, mau pulang Musus menghampiri Mungkin ia menjadi wakil untuk menjawab Peraduga dari yang lain Iya Bu, belum bisa nginep Mas Bagasnya Naik travel Hah Ganteng pake jas gini Dibilang supir travel Kaget Reza Melirik diri sendiri Sembari tertawa geli Enggak Bu Itu Mas Reza Sepupu Mas Bagas Ini mobilnya Karena mobil kami dipake ibu Mobil yang tadi pagi Jawab Siva Sama-sama ganteng Va Apalagi yang ini Ganteng banget Tinggi, putih, sempurna Bibit bagus Buat benerin keturunan Ujar busus Oh Bagas Akhirnya ada yang bilang aku ganteng Ada yang memujiku Bolehkah aku berlari memeluknya Tanya Reza Lebay Batin Bagas dengan lirikan mautnya Siva tak lupa memberikan kartu nama Bagas Siapa tau ada orang yang mau melamar Menjadi supirnya nanti Takutnya Bu Yana gak boleh infarhan Jadi sambil cari yang lain Ucap Siva Hah? Nugraha Company Kaget busus Wajahnya tercengang Matanya melotot Melihat mereka semua Pantas saja Siva bahagia Meski suaminya lumpuh Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download Audiotune Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati